Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyuri Sentoso Channel sekitar perawatan-perawatan perbaikan mobil, terutama mobil Honda Tetap di mobil yang sama, di mobil yang ganti kampas kopling karena kampas kopling habis Setelah konten kopling yang habis, setelah dari vanbel yang retak tadi Yang ketiga, saya akan membuat konten mengenai kuras minyak kopling Minyak kopling ini kita sepaket ya, kalau ganti kampas kopling itu Minyak koplingnya kita kuras, biar saluran di saluran selang-selangnya dan di pipa-pipa ke master kopling bawah Ini oke, tidak rewel Dan juga master kopling atas ini menghindari ada kebuntuan atau korosi yang menyebabkan per itu cepat rusak dan juga sil-silinya cepat kalah biasanya Cepat menimbulkan kebocoran Makanya ini seharusnya untuk perawatan kuras minyak kopling ini dilakukan setiap 60.000 km atau 3 tahun maksimal Sama dengan pengurasan minyak rem, tapi ini jarang dilakukan biasanya, sering diabaikan Ini seperti ini kan, isi minyak koplingnya Kotor, hampir pekat Nah, caranya ini memang kalau bisa memang harus dua orang ya Harus dua orang melakukan pengurasan minyak kopling ini Karena yang satu blading dari sini Dari napple blading ini yang di master kopling bawah Teman satu lagi ada di dalam untuk nekan pedal koplingnya Kalau satu orang agak kesusahan Jadi, langkah yang pertama kita kuras dulu yang di tangki cadangan di reservoirnya ini Bisa pakai lisu, bisa pakai majun yang bersih, bisa pakai sejutan untuk mengambil atau membuang minyak kopling yang di dalam tangki cadangannya ini Kalau kami, kami biasanya untuk pengurusan minyak kopling mau minyak rem pakai sedotan teman-teman Sedotan seperti ini bisa beli di online, banyak sedotan besar Sedotan kecil juga bisa Ini enak sekali sedot, isinya banyak Kalau buat minyak rem ini sekali sedot, bisa lesung habis di reservoir Kalau yang buat ini ya, tidak sampai sekali saja sudah habis ini Ya, sudah habis ini, sudah hitam pekat seperti ini teman-teman Nanti saya flushing, flushing dulu ya, pakai cahaya ya Ini pakai cahaya, flushing ya, hitam pekat seperti itu Nah, ini kita membersihkan dalamnya ini pakai tisu Pakai tisu bisa atau pakai majun, majun yang bersih ya, lap yang bersih Jadi dibuang dulu yang di tangki cadangan Biar nanti bedingnya yang tersisa cuma di saluran Sama yang tersisa di master kopling atas dan master kopling bawah Ini tidak banyak-banyak kita buangnya lama Seperti ini teman-teman, kotorannya Ya, ini juga seperti ini Kita bersihkan dulu sampai detail, sampai bersih Kalau mobil yang baru-baru Yang facelift, terutama yang AC-nya pakai digital Itu minyak koplingnya jadi satu sama minyak rem ya Untuk reservoirnya ya Jadi kalau ada yang bingung, tangki cadangan minyak kopling saya di mana mas Itu jadi satu sama minyak rem ini Jadi kurasnya ya jadi satu Kurasnya kita ngisinya, bedingnya ngisinya dari sini, dari minyak rem Nah, ini yang generasi awal mobilio Ngisinya dari sendiri-sendiri Dan yang sering terjadi, tutupnya ini gampang sobek seperti ini Kalau beli tutupnya aja nggak bisa teman-teman Kita biasanya belinya ya sama tabungnya ini Harganya agak mahal, hampir 400 ribu lah 250 sih, longkos pasangnya di dealer sekitar 150 Nanti hampir 400 ribu untuk nganti ini aja Ada opsi lain kata teman-teman yang pernah nyoba Ini dikasih tutup tangki cadangan koplingnya Jupiter MP kalau nggak salah Cuma kalau teman-teman ada yang info Punya pengalaman ini diganti tutup apa Bisa untuk mobilio tipe ini, monggo di sharing ya Biar teman-teman kita yang tutupnya pecah seperti ini Bisa diganti dengan biaya yang lebih murah Biar nggak beli sama tangkinya itu Sebenarnya kan nggak perlu beli tangki itu Cuma tutupnya ini aja Tapi kalau misalkan teman-teman nggak diganti juga nggak apa-apa sih Di dalamnya kan ada karetnya Seperti ini, jadi nggak tumpah juga sih Ini mungkin nanti di lem G, lem Korea itu ya Atau lem besi Untuk minimalis atau di lagban atau di isolasi aja Kalau sudah bersih seperti ini Sudah bersih seperti ini Ya nanti kita bersihkan lagi agak kurang detail ini ya Saya bersihkan lagi sesuai ini Nanti diisi minyak rem yang baru atau minyak kopling Jadi minyak rem sama minyak kopling itu sama ya Kita pakai Honda DOT 3 Bawaknya Honda itu Atau DOT 4 silahkan Karena sesuai petunjuk disini Kalau nggak DOT 3, DOT 4 Ya kalau sudah dipastikan bersih Bagian dalamnya Kita isi pakai minyak rem ya teman-teman ya Kalau kami sih tetap pakai standarnya Honda DOT 3-nya ini Karena yang memang standarnya mobil ini pakai ini Kalau teman-teman ada merek lain Dengan yang apa namanya Journey seperti ini warnanya nggak merah Yang warna netral gini monggo DOT 3 atau DOT 4 ya silahkan terserah Tinggal diisi aja Pelan-pelan jangan tumpah Kalau tumpah ke bawah ke cat Segera disiram pakai air Biar cat teman-teman nggak melupas Karena minyak rem ini sangat keras Kalau kena cat Ya ini sudah diatas Nanti tinggal kita blading Blading itu mengeluarkan Minyak rem yang kotor Sekaligus udara yang terperangkap Di salurannya minyak kopling Dari sini teman-teman pakai Kunci ring 8 Ini pakai selang Ini dilepas Tutup Tutup nepelnya ini Ya ini kan nepel Dilepas Dikasih selang Nanti saya record dengan detail Biar teman-teman bisa pakai di rumah Tapi kalau Untuk pengurasan minyak rem Dan minyak kopling Disediakan air ya Air Air pump biasa itu Yang ditakutkan karena Kalau kita Tumpah Atau chip ratanya itu Kena cat Kita bisa langsung Untuk Ini Apa namanya Disiram Biar cat kita yang kena Minyak rem itu Tidak Rusak Atau tidak melupas Ya lanjut Untuk Pengurasan Proses pembeladingan Dilepas Dilepas di karet ini Sudah dilepas mas dimas Terus kita pakai Selang Selang ukurannya Ini sekitar setengah meter Bisa kita gunakan untuk Pengurusan minyak rem Atau minyak kopling Ini sama Seperti selang wiper Selang wiper ini ya Kalau di dealer dulu Gantinya seperti ini Ini berfungsi juga bisa Untuk blading Atau selang Aquarium juga bisa Ya ini terus di Apa pasang dulu Kunci ring 8 Ya kunci ring 8 Dipasang di nepelnya Master rem Eh sorry Master kopling bawah Terus kita Tancapkan selangnya Kalau tidak pakai selang Kan muncret-muncret Teman-teman ya Muncret-muncret nanti Minyak koplingnya Melubar kemana-mana Mengerusak catnya Mobil teman-teman Jadi selang ini Berfungsi untuk Mengetahui juga Selain Muncretnya Tidak kemana-mana Kita juga mengetahui Udara yang terperangkap Di saluran Minyak koplingnya Nah ini kita Kasih wadah di bawah Biar tahu Kondisi minyak koplingnya Gimana Biasanya kita pakai Wadah Atau Baskom Teman-teman di bawah Ini tapi Kita untuk menunjukkan Ke teman-teman Kita pakai Botol kosong aja Yang jernih Biar nanti tahu Di dalam Saluran kopling itu Kotornya Minyaknya Seperti apa Ya terus kita Perhatikan lagi Di dalam teman yang Ngocok Atau menekan Dalam kopling Kita bawa tali Atau ini Kalau saya pakai Apa ini Kabel data yang rusak Yang tidak dipakai Ya Jadi Kabel datanya itu Dikaitkan ke pedal kopling Karena kalau kita Bleding kita tekan Dan Nepel Yang di luar tadi dibuka Itu Dia Ambles Tidak bisa Balik ngangkat Jadi untuk Untuk mengangkatnya itu Kita pakai Bantuan tali ini Kalau tidak ada tali ya Bendra Terserah pokoknya Kalau tidak gitu ya Ditutik atau Dicongkel pakai kaki Ini pedalnya Tapi kan sakit Dicongkel Atau di Tidak usah Mesin nyala ya Mesin tidak usah nyala Dikocok-kocok aja Sebentar mas Dihat Dimas siap apa belum Ya Mas Dikocok mas Pedal koplingnya Nah ini Ditahan Ya kan Kalau tidak ditarik Teman-teman Dia tidak bisa balik Nah ini Dibantu tarik sama Ini Apa Talini ya Terus Jadi setiap Ditahan Ditahan itu Kita Ngelepas Ini ya Kita ngendori Baut nepelnya Ini saya akan Pindah ke Mas Dimas ya Jadi fungsi Dari tali ini Untuk mengangkat Pedal Kopling Yang Ambles Karena di Dikendori Dari baut nepel Master Kopling Bawanya Ya Ini sudah di depan Kita tinggal Apa Sesuai dengan Master Rem Bawanya Itu Dikocok terus Karena untuk Mengeluarkan Mengeluarkan Minyak Kopling Yang kotor Ini Sebagian seperti ini Minyak koplingnya Ini sama Mas Dimas Di Dikendori Dikendori Ya ini Minyak kopling Yang lama Atau yang Di Saluran Kopling Yang kotor Keluar Nah ini juga Kita perhatikan Yang di Reservoir ya Kalau kurang Langsung ditambah Teman-teman Jangan sampai Kehabisan Kalau kehabisan Malah masuk angin Nanti Masuk angin itu Ibaratnya Banyak angin Di dalam saluran Saluran koplingnya Jadi nanti kita Bladingnya Agak susah Ambles Nanti ke Kopling kita Seperti ini Kotorannya Kurang lebih Kalau kita Mau blading Bersih itu Butuh Satu botol Satu botol Minyak rem itu Isinya 250 Mililiter Isinya Satu botol itu Harga Minyak remnya Sekitar 30 ribuan Di dealer Sampai ini Benar-benar Diperhatikan Keluarannya ini Sampai bersih Tidak coklat Gini Itu fungsinya Nanti Efeknya Kalau habis dikuras Ini biasanya Koplingnya Sedikit ringan Sedikit ringan Ya teman-teman Kalau ringan sekali Habis Harus diganti Kampas kopling Kalau ringan sekali Ini untuk Mengeluarkan Minyak rem yang kotor Yang di dalam Saluran minyak koplingnya Kalau sudah dirasa bersih Ini tinggal Meluarkan angin saja Meluarkan angin itu Memastikan Tidak ada udara yang terperangkap Di Saluran minyak kopling Dengan cara ditahan Di pedal koplingnya Nah ini tahan Terus kita buka Nepelnya Ini nanti akan ada Keluar 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 udara Yang terperangkap Karena kan ditekan sama Hidrolis ya Ini Ini dibuka Kalau misalkan Sudah tidak ada anginnya Dan minyaknya sudah dirasa bersih Ya sudah cukup teman-teman Itu saja Sampai nanti Ditanya Yang di dalam itu Yang ngocok Dirasa enak apa enggak Kembalinya Sama pedalnya itu Sudah Sudah Lebih empuk apa enggak Nah ini sudah enak Informasi yang di dalam Sudah oke Kita tinggal Memastikan Kerapatan Torsi dari Nepel Master Rem Master kopling Bawahnya Setelah itu sudah oke Dilihat ada Tetesan-tetesan Minyak apa enggak Kalau ada Tinggal kita semprot pakai Air Air pump Sudah selesai Kita pasang lagi Untuk karet Dari Nepel ini Dan Dipastikan Ininya Level Minyak koplingnya Kalau sudah oke Maksimal Kita tetap lagi Ini teman-teman Untuk minyak kopling Di dalam saluran Koplingnya ini Mobilio yang ganti Kampas kopling ini Seperti ini Keruk sekali Ya Untuk keruk Boduk sekali yang Di reservoirnya Sudah penting Ya sudah penting Oke Tinggal kita pastikan Levelnya di maksimal Kita tutup lagi Ya teman-teman Ini sudah Maksimal Ya kita tutup lagi Seal yang di dalamnya Tutup sealnya Terus tadi Tutup yang pecah Tadi saya isolasi Ini sifatnya sementara ya Tapi ya Bisa tadi semen tahun Ini yang pecah kelihatan Isolasi gini aja Sudah oke Kita tutup kembali Lebih mending lah Daripada pecah Ya Terus nutupnya Jangan kencang-kencang Karena kan ini pecah Ya sementara Sering kali ini itu aja Dilihat Untuk Kualitas dari Minyak kopling Dan minyak rem Karena bisa mempengaruhi Juga di usia Master kopling atas Dan master kopling bawah Biar enggak cepat bocor Biar kopling kita juga Lebih empuk Sementara itu aja Sering kali ini Jangan bosan-bosan Sering dengan saya Mohon maaf Bila ada audio Dan video yang kurang Berkenan Yang kurang bagus Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Istirahatnya cukup Semoga kita semua Diberikan kemurahan rezeki Diberikan Kesehatan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video